Intro Salam belajar Halo sobat guru penggerak dimanapun Berjumpa lagi dengan saya Minahur Rahman Ahmur Guru Pada kesempatan ini Saya akan Memaparkan implementasi Pemikiran Piaja Dewantara Tentang pendidikan Yang berpihak kepada anak Yang kami terapkan Di sekolah kami tercinta ini yaitu SMP Negeri 1 Pecil Pendidikan yang berpihak Pada anak di sekolah kami ini Tercakup dalam Tiga program besar sekolah Pertama, pembiasaan Yang kedua, ekstrakurikuler Dan yang ketiga, yaitu Intrakurikuler Pada semajar-semajar dan semajar-semajar Mari kita lupa satu persatu Pertama, pembiasaan Pembiasaan ini kami Tujukan agar Menghasilkan siswa yang Berkarakter dan berbudi luhur Program-programnya antara lain Satu Sasa, yaitu Sambut siswa setiap pagi Secara bergantian, guru dan staf TU Menyambut siswa Yang kedua, PKP Program kunjungan perpustakaan Setiap kelas, seminggu sekali Dua jam pelajaran Dijampingi oleh Paribasnya Berkunjung ke perpustakaan Untuk meningkatkan kemampuan Mitrasi dan Memerasi anak Yang ketiga, gerdu Yaitu gerakan Buha Ini kami lakukan setiap hari Selasa Sampai kami Sekanas dan buah acara Jumat ada kegiatan Bistikosa dan senang Yang keempat, ahas Yaitu Angsuran Hafalan Surah-surah Pendek Siswa Kami mulai Dari awal Jus 30 Harapan kami Output dari sekolah SMP Negeri 1 ini Nanti Bisa hafal Jus 30 Lalu ada Jumat Asik Apa itu Jumat Asik? Yaitu Amal siswa kerjil Jadi Seluruh siswa Kami ajak Untuk beramal Dan urunya Tentunya juga begitu Juga beramal Ada lagi Jumat sehat Dan Jumat berkah Itulah beberapa Program pembiasaan Di sekolah kami Berikutnya Yang kedua Program besar yang ketiga Yaitu Ekstra Krikuler Kegiatan ini Dimaksudkan Untuk meningkatkan Potensi Gimana Potensi berkat Maupun minat anak Ada beberapa Ekstra Di sekolah kami Itu ada lima Mulai dari Pramuka Untuk melatih kepemungkinan Ada Ekstra Silat Pakai rusak Ada Tarung derajat Ada Selihadra Dan terakhir Ada Sain Tek Yaitu Sain dan Teknologi Beberapa ekstra ini Kami harapkan Potensi-potensi Anak itu Bisa tumbuh Dan berkembang Secara Maksimal Program besar yang ketiga Melalui kegiatan Intrakulikuler Atau kegiatan Belajar Mengajar Bagaimana Penerapannya Satu Yaitu Guru menerapkan Pembelajaran Pembelajaran yang AKM AKM adalah Aktif Kreatif Dan Menyenangkan Guru Membuat suasana Kelas itu Siswa yang aktif Bukan pasif Guru tentunya Juga harus aktif juga Bagaimana Caranya Misalkan melalui Dengan Berbagai media Pembelajaran yang menarik Berbagai metode Pembelajaran yang menarik Seperti itu Jadi siswa itu Adalah Pelaku Bukan Objek Siswa Harus aktif Bukan pasif Yang kreatif Antara lain Guru Membuat suasana Belajar itu Tidak menonton Misalkan Dari penggunaan Media pembelajaran Yang bervariasi Lalu Menggunakan Metode Metode Yang bervariasi Dan Juga Menggunakan Tempat yang Yang Berbeda Misalkan awalnya Di dalam kelas Suatu saat Dibawa Ke halaman Suatu saat Dibawa Ke perpustakaan Begitu Dan menyenangkan Bagaimana caranya Antara lain Sebelum Atau awal Pembelajaran itu Guru mengajak murid Bagaimana Murid bisa Senang Terus Menganggap Siswa ini Sebagai teman Jadi Kita Dekati teman itu Kita Harus sabar Memimpinnya Lalu Guru tidak Boleh Keras Tetapi Harus Tegas Nah Kalau ada Siswa yang Melanggar Tidak perlu Guru itu Marah-marah Tidak perlu Cukup Apa yang Melanggar Kita catat Di buku ini Namanya Buku Bularis Buku Pelanggaran Siswa Setiap siswa Punya Seperti ini Ketika melanggar Nanti kita catat Ada Poin-poinnya Disini Oke Selain Melalui kegiatan AKM Untuk Kegiatan Intrakulikuler Guru juga harus menerapkan pembelajaran yang bermakna Yaitu pembelajaran yang mana siswa itu berguna setelah lulus Misalkan yang pernah saya terapkan pada waktu materi perkembang biakan tubuhan Ada materi mencangkok Saya ajak siswa itu untuk menerapkan mencangkok itu Sehingga saat siswa lulus itu siswa bisa mempraktekkan itu Ada lagi pembelajaran kontekstual Yaitu guru mengupayakan pembelajaran itu senyata mungkin Misalkan melalui kegiatan praktikum Atau membawa Membawa Lingkungan luar Dibawa ke dalam kelas Atau kebalikannya Membawa kelas Ke Kelingkungan luar Jadi Itulah Pemaparan dari saya Tentang Penerapan Pemikiran Yang dihajar di antara Di sekolah kami Sekolah SMP Satu Satu Pro deal ini Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih sudah menonton Ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton